Dari varianti Gorontalo Baik tadi Gorontalo silahkan Ibu Kenapa sholat zuhur dengan asar itu Dia disirkan Tidak dijaharkan Baik ada pertanyaan kenapa sholat zuhur dan sholat asar itu disirkan Sebetulnya sederhana jawaban ini Karena memang nabinya contohkan begitu Kalau nabinya contohkan dijaharkan ya kita jaharkan Tapi karena nabinya mencontohkan disirkan Tidak dikeraskan suaranya Ingat sir itu artinya sir Dari kata asir Jamannya asar Asal katanya sebetulnya bukan pelan Asal katanya rahasia Rahasia itu kan gak boleh sampai pada orang kan Anda simpan Sekalipun Anda ungkapkan orang lain jangan dengar Ucapkan sesuai dengan bahasa diri Anda saja Supaya diri Anda yang dengar orang lain tidak Makanya diambil kalimat ini dalam bacaan sholat zuhur dengan asar Dengan kalimat sir disini Dengan makna pelan Maksud pelan disini Samping pun jangan sampai bisa dengar Kita aja cukup yang bacakan Jadi kalau antum bacakan sholatnya sir tapi kedengaran orang Itu bukan sir namanya Sholat buku misalnya Baiknya ada Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Sampai kebelakang kedengaran Itu bukan sir Itu bukan sir Itu sudah jahar namanya Di setiap kalimat yang terbuka itu jahar Termasuk mohon maaf ya Ini pun masalah yang kering muncul nih Teman-teman ada yang membacakan bismillah Di sholat jahar Pengen bismillahnya disirkan Kalau bismillah disirkan gak usah kedengaran sama jamaah Kadang-kadang ada sebagian yang ingin menampakkan pada orang Ini sebetulnya saya bukan di jaharkan Disirkan supaya orang tahu saya sirkan Kemek dekatkan Bismillahirrahmanirrahim Kedengaran sampai belakang Bismillahirrahmanirrahim Tapi sengaja diperdengarkan pada orang Sering kadang pernah kami dengar yang seperti itu Jadi mengimami di depan Dia ingin tunjukkan saya pilih pendapat yang disirkan Cuma tanpa sadar dia jaharkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Itu jahar Paham sampai sini? Tapi dari sisi hikmah itu ada pendekatan Ada sisi hikmah Kenapa zuhar dengan asar kemudian dijadikan sir Sedangkan maghrib, isya, kemudian subuh Dijadikan dengan jahar Ada sebagian ulama yang kemudian mencari Memahami dan menyimpulkan bahwa Karena pada umumnya waktu siang Itu masih sibuk dengan beraktifitas Dalam hal ke dunia Ada yang beraktifitas A, B, C, dan sebagainya Anda bayangkan dalam suasana beraktifitas Kemudian Menunaikan ibadah dalam keadaan dikeraskan Dijaharkan Tentu nanti akan ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan Imah pekerjaan orang lain menjadi terasa ada sahut-sahutan Atau sholat anda pun misalnya bisa terganggu dengan jawaban-jawaban dari orang lain Terima kasih